Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Gimana pagi hari ini? Sehat? Oke sebelum kita mulai pelajaran hari ini Kita berdoa dulu ya Dipimpin oleh Mbak Kunanti Untuk melakukan kegiatan pembacaan pada bagian ini Maka marilah kita berdoa dulu ya Kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Rokhid subillahirrohba Wakil islaminina Wadi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Rokhid subillahirrohmanirrohim Rokhid subillahirrohmanirrohim Amin ya Allah Amin Hari ini siapa ya yang gak berangkat? Sudah! Kenapa ya? Kenapa gak berangkat? Sudah! 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 Oke hari ini pagi hari ini kita belajar tentang toleransi ya Ada yang tahu gak tentang toleransi ini apa dari bahasanya atau dari apanya? Saling menghormati antar sesama Tuhan beragama Ada lagi? Enggak Jadi seperti kayak yang digambar ini ya Ini kan contoh dari toleransi beragama Antara Buddha, Hindu, Islam, Kristen Itu Hindu Hindu, Buddha, Islam, Kristen Oke lanjut ya Pengertiannya Pengertian kata toleransi berasal dari bahasa latin yang berarti Tolerare Yang bahasa latin yaitu tolerare Yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup Tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi Tolerare Dalam arti sukha rukun kepada siapapun membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain Paham sampai sini? All right Tentang bahasanya? Paham Oke selanjutnya ya Selanjutnya toleransi menurut Al-Quran dan Al-Sunnah Toleransi dalam Al-Quran dan Al-Sunnah diterangkan sebagai berikut ya Dalam Al-Quran yaitu dalam surat Mutahanah 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 Dimana ungkapan Allah tidak melarang kamu Memberikan isyarat bahwa Ini memberikan isyarat bahwa Islam itu Tidak apa bukan bahwa tidak boleh berbuat baik terhadap non-muslim Jadi sebagai umat Islam itu kita Enggak yang mengekang itu loh Ngomong akan jadi kita harus terbuka Terhadap agama lain Enggak bertikai Terus ada pun berdasarkan hadis Maka hal tersebut sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW Saat hijrah ke kota Madinah Dimana ia menjumpai orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin lainnya sebagai penduduk pribumi Selanjutnya ya Toleransi sepanjang sejarah Sikap Rasulullah SAW dalam hal bertoleransi diikuti oleh para sahabat yang lain Coba dibacakan Mbak Arum Gak kelihatan ya Nah deket aja Mbak Ulfa Mbak Ulfa dulu Mbak Ulfa aja Untuk memperintai ini Umar menang membuat perjanjian Aelia Perjanjian Yerusalem Saat itu Yerusalem yang sudah menjadi bagian dari wilayah Umar Menjamin kemerdekaan beragama bagi kemudiannya Bahkan saat itu Umar mewajibkan orang Yahudi untuk menetap di kota tersebut Amar binas saat masuk ke wilayah Isir disambut dengan alusias oleh masyarakat khususnya beragama Jadi toleransi ini udah ada sejak zaman dahulu ya Jadi kita gak boleh yang Udah ada tuntunannya Jadi kita harus ikuti tuntunan itu Toleransi menurut Al-Quran Eh udah ini deh Selanjutnya Membiasakan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari Memiliki sikap toleransi adalah suatu keharusan dalam Islam Selanjutnya Islam sendiri mengandung pengertian bahwa Islam itu agama yang damai Selamat dan menyerahkan diri Islam adalah rahmat talil alamin Agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati tanpa paksaan Sampai sini mengerti? Paham Selanjutnya Ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi itu memahami perbedaan Menghormati keputusan orang lain Menerima kritik Tidak sombong Tidak egois Tidak memaksakan kehendak Dan tidak merendahkan orang lain Jadi disini ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi itu memahami perbedaan Jadi antara Kalau kita punya teman yang non-Islam itu jangan Ih kamu non-Islam aku tidak mau berteman sama kamu itu tidak boleh Terus menghormati Terus menghormati keputusan orang lain Jadi pendapat orang lain itu juga harus kita terima Kita pikirkan Kita pikirkan Jangan Kalau tidak ada acara lagi aku tidak mau tampil lagi Ah gitu jangan Kita harus menerima Nah walaupun itu kritikannya jelek Kita harus semangat buat semangat besok berarti harus kita lebih baik lagi gitu kan Tidak sombong Terus tidak egois atau memikirkan diri sendiri Kalau kita berpendapat harus pendapat kita itu harus yang diterima Harus yang saklek gitu Saklek itu kudu Apa sih bahasa Indonesia Harus Tidak memaksakan kehendak Dari tidak memaksakan kehendak ini Yaitu yang tadi apa yang kita Pendapat yang kita berikan itu Tidak harus itu yang diberikan Selanjutnya Tidak merendahkan orang lain Selanjutnya tidak merendahkan orang lain Ya kita harus menghormati orang lain itulah Jangan kita meremehkan Itu ya Hargai aku Hargai Terus selanjutnya nilai-nilai positif Nilai-nilai positif orang yang berperilaku toleransi Dia memiliki banyak teman dan saudara Dari berbagai kalangan Jelas kalau kita Toleransi itu Jadi banyak temannya gitu kan Jadi tanpa batasan kita Kemana-mana jadi punya teman Gampang berteman gitu kan Selanjutnya menciptakan keharmonisan Jelas kalau kita toleransi itu Kita bakalan beramai tanpa cekcom gitu kan Ya Bu Tanpa ada cekcom Tanpa ada cekcom Selanjutnya menikahkan sikap saling menghormati Ya kalau kita toleransi Toleransi itu kan menerima pendapat Menerima kebukalah kan Jadi kita bakalan saling menghormati Itu menciptakan rasa aman dan tentera Ya itu yang tadi Ibu bilang Ibu katakan bahwa kalau kita Bertoleransi itu tidak akan berserai-berai Maka akan menciptakan rasa aman dan tentera Oke Selanjutnya menghilangkan sifat dengi dan fitnah Serta permusuhan Sampai sini lah Nah disini Ibu akan memberikan tugas di kalian semua menulis soal ya Satu orang satu soal Di selembar Soalnya Soalnya saya gak bisa Bu Jadi materi yang tadi Ibu jelaskan itu Nanti kalian menulis pertanyaan Pertanyaannya ditulis disini ya Nanti kita muter Jadi nanti jika Ibu hitung satu Nanti di angka dua dikasih ke temannya Nanti kalau udah dijawab Kita kembalikan lagi Kita harus tahu jawabannya Bu Iya harus tahu jawabannya Kita lihat gitu ya Iya Pak Kalau kembalikan baru kembalikan itu loh Iya Masa aja Bu Aku masak dulu Aku masak dulu Oh 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 masak dulu Ini duduknya Di parmasinannya Ya ya Merapat-merapat Bergerakan Merapat-merapat Bergerakan Bergerakan aja Bu Tau Jangan terlihat dengan merapat Ya merapat Bergerakan aja Ya merapat Biar hangat Bu Bu Masak dulu Pak Kalau ini deket Ibu disini Bu Nanti 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 Bu Nanti Pertanyaannya Bu Iya Bikin pertanyaan Dari material tadi ya Tampai Nanti Satu Satu kan Bu Masukkan satu Iya Masukkan satu Ini tadi perlengkian ya Toleransi menurut Al-Quran dan Al-Sunnah Toleransi sepanjang sejarah Membiasakan perilaku toleransi dalam keingkatan sehari-hari Selanjutnya Ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi Terus nilai-nilai positif yang berperilaku toleransi Satu saja Bu Iya Satu saja Bu Baikin gue juga berilaku Enggak Satu aja Dua 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 Banyak kan Bu Satu aja Bu Satu aja Bu Satu aja Bu Satu aja Bu Minimahku 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 T Pretty Tidak Tapi pribadi Ini nih Bisa Imal Ku 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 iya dikasih nama ya nama panjang apa nama peder nama panjang apa nama peder nama peder ya pakar kacu 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 ia��고 kacu 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati